Tim nasepak bola U23 berikan kado manis di peringatan hari kemerdekaan Indonesia. Lewat pertandingan kontra Laos di Stadion Cadrabaga, Bekasi. Skuad Aswan Luismia berhasil sarakan 3 gol tanpa balas ke Gawang Laos. Sepakan Alberto Gonsalves di menit ke-15 berhasil menembus Gawang Laos. Skor 1-0 hingga balap pertama berakhir. Alberto Gonsalves kembali cetak gol dari umpan yang diberikan Stefano Lillipali di menit ke-47. 2-0 untuk Indonesia. Di menit ke-75, Ricky Fajan kembali cetak gol. Skor 3-0 untuk Indonesia bertahan hingga akhir babak. Dan selanjutnya tim nasi Indonesia akan berhadapan dengan Hong Kong. Ini menjadi laga hidup dan mati untuk Indonesia. Karena kemenangan dibutuhkan oleh Indonesia untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan tentunya dukungan dari para supporter dibutuhkan oleh para pemain untuk bisa memberikan permainan terbaik di atas lapangan. Enda Tarigan, Geria Kita, melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.